Oke ini agak bercanda nih handphone gue rasa ya Dilih banget Karakter masih bulat karena belum ke download semua Halo guys, Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Bewok Di video investiga phone guys Yang mana kita akan menginvestigasi lagi Sebuah handphone yang di luar nalar guys Di luar logika guys Kalau kemarin kita udah nge-review Ataupun menginvestigafon yang mana PQCQ Berupakan produk KW dari Poco M4 Pro ya guys Sekarang adalah produk KW dari Samsung A.k.a. adalah Samsung Nah, tapi sellernya itu tidak mention sama sekali Di dalam laman penjualannya Gak ada tulisan Samsung, betul ya Pip ya? Jadi cuman Galaxy S22 Ultra Ini kita beli di toko yang warnanya oranye ya Yang hmm, 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 hmm Gitu guys pokoknya Oke guys, langsung aja kita unboxing guys Kira-kira semirip apa sih? Dan gue jujur tertarik banget Karena seperti yang kita tahu ya Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ini Dia tuh punya desain yang namanya H Ataupun curve design di bagian layarnya Yang super duper AMOLED Dan ini juga posisinya as always Adiknya di belakang bro Dan ini gue bisa ramal bahwa ini akan nanti tampilan depannya itu adalah welcome Biasanya sih gitu Oke guys, kurang lebih tampilan boxnya seperti ini Ya, hmm, seperti yang kemarin lah Ini dapet kabel, kabel charger Tapi ini USB Type-C ya guys Tuh, ngeri loh Ngeri? Kemudian ini fast charging ya Fast chargingnya adalah 1200 W Gue gak tahu ini fast charging apa enggak Kemudian ini juga dapet headset ya Seperti biasa headset-headset yang kayak di stasiun gitu loh bray Dan juga dapet silicon case Tapi gak dapet anti-gores Oh, dapet-dapet anti-gores nih tuh Menandakan bahwa layarnya tidak curve Udah kelihatan Karena biasanya kalau layar curve itu gak bisa pake anti-gores Ataupun gak bisa pake tempered glass Biasanya pakenya hydro-coco Oh, salah Hydro-gel biasanya Oke, lanjut ya guys Sekarang kita akan tertuju ke unit dari device-nya Ini gue kesampingkan terlebih dahulu Seperti biasa ya Handphone baru nih, Fast 3 pun Tapi ada bubble wrap-nya guys Tuh, anjay Ini mungkin lebih ke bukan S22 Ultra kali ya Lebih ke A-series Iya, A73 terakhir gak sih? A73 tuh bentuk kameranya kayak gini guys Karena kalau S22 yang Ultra Itu tuh design layarnya tuh curve, age, melengkung gitu loh guys Ini gak rata dia Nah, kalau kita cek beberapa spesifikasi Nanti gue nyalain dulu ya guys Tapi ini kita Gak usah hands on lah ya Gak usah deh ya Kelamaan kalau hands on Tapi seperti biasa guys, as always Removeable Persis banget kayak si PQCQ Awas lu jangan ngomong foto Ntar kena tuntut loh PQCQ Nah, nanti gue bakal cek Kira-kira mana kamera yang bener Mana kamera yang bohong Karena kalau kita cek dari konfigurasi kamera Dia itu ada 5 kamera bro Bukan 4 lagi nih, bukan kuat Tapi lu 5 sanggup, 4 mau? Istri maksudnya Mulai dari Wah bener kan Gokate juga AP guys Welcome guys Nah, biasanya kan ada fingerprint under display ya Kalau kemarin kan fingerprintnya underdog Ini bisa ada fingerprint juga Ya, makanya posisinya kan di deket tombol home kan ya Bawah banget Itu welcome guys Samsung sekali Papernya Usahanya banget Bagus Oke guys Ini tampilan home screennya guys User interface depannya guys Kalau dilihat Memang dari icon-iconnya ini Samsung banget Kurang lebih tampilannya seperti ini Nah, gue sedikit bahas dulu masalah kamera guys Lanjut lagi ya Ini kalau dari segi kamera Nah, ini Apa namanya Dia cuma ada menyertakannya cuma 2 kamera aja 24MP plus 58MP Kalau kita lihat nih Dari spek yang disertakan sama si sellernya Gitu guys Ya Terus kemudian Di sini Kita dapetnya ternyata konfigurasinya 5 kamera guys Ntar kita cek mana yang bener mana yang bodong Ya kan Bodongnya bukan puser nih Bodongnya maksudnya bohong Yang aslinya Ini kalau kita cek di beberapa laman website Untuk spesifikasi dari kamera Dia tuh punya konfigurasi yang mana kamera utamanya itu 108MP guys Kemudian ada 10MP Itu periscope telephoto Dan ada 10MP telephoto nya juga Plus 12MP Berarti totalnya ada 4 Ya kan Ada 4 kamera Terus kemudian kalau kita balik nih ke kamera selfie Untuk yang aslinya Itu kamera selfie nya gak begini guys Ini bentuknya dia tetesan air Dot drop display Jatuhnya ya Kalau misalkan Samsung yang benernya Itu adalah punch hole Adanya tuh titik Yang mana resolusinya Yang aslinya itu adalah 40MP Gitu Kalau yang di KW nya Tuh kagak ada Dia kagak ada spek kamera selfie Tapi nanti bakal gue coba cek di def check ya Seperti biasa Atau chip CPUJ Gitu bro Sekarang kita akan sedikit ngebahas masalah layar ya bro Jelas nampak terlihat perbedaan yang sungguh teramat sangat signifikan di bagian layar Layarnya masih flat Gak curve gitu ya brother Tapi spesifikasi layarnya di bagian size itu memang lebih besar Tapi gue gak yakin ini 7,5 inci Gak yakin banget Paling ini 6,8 atau 6,7 Karena aslinya itu cuma 6,8 aja Untuk layarnya Gitu brother Nih ya tuh 6,8 inci Dia dynamic AMOLED 2x 120Hz Itu yang aslinya Tapi kalau yang disini Spek layarnya Itu adalah Dia 7,5 inci aja Guys Nah kalau lu bandingin sama nih handphone gue Mana dia handphone gue Oh ini yang gue Gue nyari handphone gue Mana handphone gue Kan ini yang gue pake Ini aja cuma 6,7 6,8 lah handphone gue Ini 7,5 bro Lu kata tablet dia Nih ya Lu liat ya Nama modelnya S22 Ultra RAM nya 12 GB Mak nyos Mak jreng Internal storage nya 5,12 Sama 5,12 atau tera Betul? Sama Android versinya adalah Android 11 Anjay Ini ada niatan nih Kayak Oreo Lebih niat Bikinnya lebih niat Oke Terus kemudian Udah sih Speknya cuma disitu aja Tapi resolusinya 1440 x 3040 Anjay 4K bro Tapi mohon maaf Kayak buruk gitu Tadi ya bro Nah lanjut ya Gue penasaran Ngeliat ininya sih Ngeliat Apa namanya Chipset nya sih Nah kita cek ya Dashboard nya nih Lu liat Yang jelas Connectivity nya Tidak mungkin 5G kan Nah dia pake Tuh resolusinya Lu liat nih 1200 x 540 Ini Speknya di bawah HD Kemudian Untuk storage nya tuh Cuma 16GB bro Padahal dia menyertakannya Adalah 512 Apakah lu sebagai customer Bisa menuntut atau tidak Keadilannya Tentu saja sebenarnya bisa Karena dia menyertakannya Bener-bener Plak-plak 512 Untuk internal storage Kemudian untuk RAM nya bro Ini parah banget sih Ini cuman 1,9GB Mungkin maksudnya adalah 2GB Jadi intinya Sebenar-benarnya 2 per 16GB Gitu bro Apakah worth it 2 per 16GB Dengan harga 1,2 Tentu saja tidak Karena Ya karena Kalau positioning nya Lu ngebeli brand Yang udah terpercaya Gitu ya Banyak banget pilihannya Nah kamera ya guys Nih Rear kameranya Ini kamera ya Rear kameranya itu adalah Resolusinya 5MP guys Tuh 5MP ya Dan dia cuman menyertakan Ada beberapa kamera nih 5 dan 3 doang 5MP main kamera Untuk kamera belakang Front kameranya 3MP Ini yang keluar di depth check Sementara Ya sementara kan Di lamanya dia nih Di tempat jualannya dia Ada 24 plus 58 Kita cek Sekarang aja apa nih Udah nyampe kamera ya Langsung aja ya Sekarang ya kita selfie nih Apakah muka gue Jadi kayak sakit kuning Atau jadi pucat Kayak waktu sembuh tipes Ya gimana ya bro Wajar sih Sewajarnya 5MP Ini memang menggambarkan Bener-bener 5MP Kalau segini Tuh ya Tuh ya Kamera belakang ya guys ya Kayak over the rainbow Anjir Somewhere over the rainbow Oke cut Langsung aja ya guys Kita uji nih guys Secara performa Seperti biasa Gue akan memainkan Beberapa game ya Eh tapi ini Sebenernya better than PQ check you In my opinion Sebenernya ya Menurut gue ya Dengan harga 1,2 Kalau diliat dari kualitas layar Emang sama-sama aja ya Pip Sama aja 1,2 tuh emang kualitas layarnya segini HD dah ya Anak-anak ya Pip ya Nih lo liat nih Karakternya logonya aja Ini aja kepotong nih dia Masih notch Nih ya Grafiknya smooth Standard Ultra Si Ultra Bisa bro Lu jangan underestimate Brother Nih ya FPS nya gue high ya FPS nya gue high ya Oke guys Nih lo liat Dia bisa Ultra Error Gak bisa guys Network nya Berarti wifi gue deh guys Sama guys Singit guys Itu ultra bang Coba lo turunin deh Ntar gue turunin deh Tuh orang gue ke atas Nih ke bawah Oh tapi ini oke sih Tadi kesalahan gue Rendering gambarnya coba kita liat ya Aman sih render Lu liat tuh rumahnya Poonnya Tapi gitu deh guys Tapi gak sabar gue Karena biasa pake flagship Jadi kesini tuh Kesini tuh kayak gimana gitu Muka lo biasa aja Tengeng Ya betul ya Ya ilah Ntar dulu Endphone gue lagi begini nih Eh Nembak tanah lo Eh mana sih Astagfirullahaladzim Nembak tanah anjir Gimana sih Ya Allah Langsung ya guys Kita keluar dulu aja nih Si FF Keluarnya juga lama banget Liat Nampak ada rona-rona hitam dulu Baru dia Ya gitu deh Nih ini udah Android 5 ini Iya Sampai kayak kemarin bro Iya Oreo gak mungkin begini Tampilan Ray nya Lanjut ya Kita main mobile legend Kalau kemarin kan kita main mobile legend Gak bisa ya Di PQCQ Kita coba Sama sekali gak bisa kebuka Ini kita coba sekarang Guess Dalam kurun waktu kurang dari semenit Guess udah kebuka guys Positif Berarti ini Salah satu kemajuan dari welcome Betul Kita ngeliat dah Tuh ya Kita main classic aja deh Oke guys Kita pake Nana guys MM bro Itu one-one Eh one-one Salah-salah Ya nampak terlihat ya Nampak terlihat agak kewalahan di awal-awal ya Tuh liat Gue pake yang low lo padahal Sini lo Mel Melisa ayo Sini lo Bisa gak lo lawan gue Tuh ya Belum belum Sabar Kita Kena gue Tolong 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 Baca tuat Bewok Ticol dulu Ya kura-kura Eh kura-kura Kira-kira Hahaha 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 Ya kurang lebih seperti itulah guys Yang namanya juga handphone KW ya Jadi pasti kemampuannya tuh Gak menyerupai handphone aslinya Dan jauh banget biasanya Tapi beda hal nih guys Sama yang namanya Dyson Airwrap Multi Styler yang ini guys Nah ini Hilmi tuh pernah review ya guys Jadi kalo misalkan lo pengen nonton Langsung aja tonton di channel youtube Pricebook Beauty guys Bakal gue taro di pojok kanan atas guys Nah produk styling rambut yang satu ini Itu diklaim merupakan alat penata rambut Paling lengkap dan paling maksimal guys Semacam paket all in one gitu loh Karena nih ya bisa dipake mulai dari sebagai head dryer Sampai buat kebutuhan styling rambut Jadi kalo misalkan lo tuh ngeringin rambut Ataupun nge-styling rambut Lo butuh banyak alat Nah si Dyson Airwrap Multi Styler ini Udah menyediakan semuanya bro Apalagi nih berkat teknologi Heat Intelligent Control Dan juga Coanda E-Vac yang dibawanya Karena produk ini tuh bisa bikin Kering rambut lo Sampai nge-styling rambut Dengan sangat cepet guys Tanpa perlu khawatir nih Bikin rambut lo tuh cepet rusak Nah di paket penjualannya Lo tuh bakal dapet satu mesinnya Plus enam aksesoris nih Buat styling rambut secara langsung Mulai dari Coanda Smoothing Dryer Kemudian ada Firm Brush Ada Soft Brush Terus ada Round Volumizing Brush Sampai ada dua Airwrap Long Barrel Diameternya ini 30 dan juga 40 mm Sementara buat pilihan warnanya sendiri ya Produk ini tuh tersedia dalam dua pilihan varian warna Pertama yaitu warna Prussian Blue Enriched Copper Sementara unit yang dipake sama Hilmi nih Adalah varian warna Finca Blue and Rose Ya walaupun harganya ini memang terbilang Gak murah ya brother Tapi seenggaknya Mungkin ini bisa jadi rekomendasi nih ya Buat lo yang sayang pacar Ya kan Mungkin sayang ibu mertua Ya kan Atau mungkin buat Bawaan seserahan ya kan Sabi nih Karena packagingnya bagus bro Gitu Kurang lebih seperti itulah review bewok Soal si Samsung Galaxy S22 Ultra ya brother Jadi kesimpulannya sebenernya di harga 1,2 juta tuh masih banyak banget pilihan tau Ya gak sih bro Redmi 9A, 9C gitu ya Atau Realme 50 Prime Yang kayak gitu-gitu Masih banyak Tapi kalo misalkan lu udah kadung beli setelah nonton video ini Ya it's okay gak apa-apa Asalkan gua saranin lu jangan terlalu eksploitasi banget nih handphone Untuk kebutuhan yang berat Gitu bro Kalo untuk kebutuhan daily routine mah masih oke-oke aja Kalo cuman chatting sama sosial media Gitu guys ya Semoga video ini membantu supaya lu tercerahkan gitu ya Sebelum membeli guys Dan melihat video investiga phone kali ini Dan jangan lupa ini bakal gua lelang kira-kira Kalo 1,2 sih gak worth it sih menurut gue Ya gak sih bro Ini kira-kira lelang harga berapa nih Lu langsung aja meluncur di tiktok shopnya Pricebook Lu follow jangan lupa akun tiktoknya Pricebook Begitu ada notifikasi ya kan gua live langsung join bro Oke brother Bewok pamit Assalamualaikum bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati